Kita, eh, praktekers, ya, kita lagi ada di Bapok, artinya di kaosan roh. Yahoo! Gak tau nama saya? Hei! Gak tau nama saya? Wah, 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 wah. Luar biasa. Emang tahu? Kita gak pernah salah. Oke, nama kamu siapa? Nama aku? Pilih. Nah, aku udah pasti orang-orang udah tahu ya. Siapa? Emang kenal? Oh, benar. Terus kita mikang-mikang apa sih ini? Aku udah pengen banget. Makan ini. Minum. Minum ini? Dari kemarin, Kak Fami itu kalau ngomong bergaya ini, makan. Tapi sebenernya sih yogurt. Yogurt ya? Bisa diminum dan bisa dimakan. Ya, iya, bener. Tapi ini minuman. Ya, ya. Bukan pengantin. Oke. Ini rasanya... 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 Rasanya yogurt. Rasanya yogurt. Dan ini murah katanya kalau di kajuan itu. Jadi kita udah merasa ya, rasa creamy-creamy-nya sama ini. Kita coba nih ya. Baik ya. Ini aku rasa... Rasberry. Oh, misalnya 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 rasberry. Anggur. Heheheheh. Strawberry, anggur. Terus mix sih buahnya. Di mix. Ada tiga buah sih. Eh, leci-leci tiga buah. Iya. Pertama, kenapa kita gak pakai gambir. Karena mahal. Iya kan? Kita. Dan Indonesia. Yang kedua, kita gak kuat di hundir. Gak kuat. Takutnya pasien kekaya sih sama perut kita ya. Yang ketiga sih. Ya, kita gak suka rasanya juga ya. Kayaknya sih gak suka ya. Dulu. Lalu sih. Lalu sih. Dulu sih pokok-pokok kecil. Ternyata punya pokok-kokokan yang lebih bintang. Nah. Biar dikasih bintang. Iya. Dikasih bintang gitu. Terus aku minum. Rasanya kayak kucing buda. Aku gak tau kucing buda tuh kayak apa. Aku udah kurang merasanya. Lalu aku sih. Hmm. Gak mau juga sih. Ini aja deh. Yang ini joker. Jokert-joker tuh enak sih. Hmm. Hmm. Ehm. Kalau kucing kan. Ini ya. Langsung aja. Tapi aku lagi berusaha sih. Iya. Langsung aja. Bisa menikmati. Beda. Menikmati. Oke. Sambil. 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 Ini emang gak ada di Indonesia. Emang gini ada di botolnya. Ternyata. Jadi awalnya tuh ini nih. Cip. Ya kan. Terus kita buka. Terus kita buka. Ini udah. Saya gak bisa liat. Ini-ini tuh entah apa. Emang. Saya. Ece mata. Minis enaknya supaya. Di vlog kan. Supaya keren gitu ya. Rasanya mirip kayak. Cimori sih. Cimori. Iya. Mirip. Cuman ini lebih. Lebih keren tau. Cimori kan kayak kencang banget. Bisa buah sih. Satu juga kayak gini kak. Tuh. Tuh. Gak terlalu semangat. Ini buat apa tau. Kayak gini. Gak harus begini sih. Gak harus begini sih. Gak. Itu ke bar. Sebenernya kita gak harus buka sih. Rasa sedotan. Enak sih. Enak-enak. Gak seperti habis ya. Terus. Kita lagi gimana nih Kak? Thousand root. Empat boleh-boleh disini. Disini bar banyak. Bar banyak. Teman-teman kalau pengen tau. Thousand root gimana. Searching aja di google. Itu pasti banyak teman-teman traveler. Yang merekomendasikan. Untuk. Di tempat ini. Dan ternyata waktu pertama kali kita dateng. Itu jam 12 malam merah. Kita kaget. Hah. Mesti jadudah. 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 Terus boleh keluar-an gitu. Yang cuma. Terus kita yang masih. Mereka pada liat ke kita. Iya maksud sih? Iya aneh lah. Mereka biasanya kan pake BPK tau sendiri lah ya. Terus pakaiannya. Terus yang kita yang pake tutupan semua pake jacket. Pake sepatu. Pokoknya kan dia culun banget. Aku sih gak sih. Aku sih. Bukali. 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 Sebenarnya tuh lebih ke arah kita tuh jadi bule di tempat ini. Karena yang lain tuh bule semua. Bule itu kan artinya orang yang berbeda dengan daerah ini. Yaitu kita. Jadi kita yang berbeda ya. Jadi memang aneh biar kita. Karena. Wah ada bule di sini gitu. Iya. Terus. Rada-rada. Ini sih. Malamnya kita tak tahu gak usah tidur. Ternyata jam 3 pagi. Bucina semua dapat mati. Jadi kan kayak saya juga. Aku sebelum nyam tiga udah tidur. Udah tidur. Dan thanks godnya sih kita selama beberapa hari ini tidurnya nyak-nyak. Walaupun gak masalah ya. Iya. Terus udah gitu tuh. Gimana nih. Perjalanan kita hari. Pertama. Gimana sih. Dari tonoeng. Pertama itu. Kalau sampo itu kita gimana tuh caranya. Nah itu tuh. Keren banget. Waktu itu. Waktu kita turun itu. Sempet nih ada kejadian. Sama mbak-mbak imigrasi. Itu gak banget. Dan dia tuh pake masker. Dia tuh ngobain kayak kumur-kumur. Kayak ditumbel gitu. Terus dia kesel. Karena kita gak ngerti ya. Maksudnya dia tuh ngomong apa gitu. Ternyata maksudnya adalah. Kesuruh liat ke kamera. Iya. Disini gak terlalu pintar bahasa iklim. Terus ya. Cewek-cewek agak lebih gelap. Tapi cowok-cowok tuh. Lebih gelap. Gitu. Dan kita tuh akhirnya. Gak naik taksi. Taksinya mahal banget. Terus akhirnya kita naik bus. Dan street busnya cowok. Masih muda. Pake headset. Baik banget. Baik banget. Dia kasih kita senyum. Terus nunjukin. Dia sampai turun. Nunjukin. Padahal masih ada penelain ya. Iya. Dia berganti di pinggir-pinggir. Gitu. 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 Baik banget bayarnya. Bayarnya sih 150 baht sih. 150. Ada perin-perinannya sih. Gitu. Terus. Mungkin. Nihara kok cerita mulu. Tadi kali. Ketawa mulu. Nyanyi-nyanyi. Gitu. Happy banget. Tapi kita bener-bener yang bersyukur banget. Puji Tuhan. Dari kebelahan kita datang. Terus dikasih. Apa namanya. Oh tapi belum cerita lho kak prosesnya lho. Sebelum kita ke Badal Sutta lho. Ada dong prosesnya. Ada yang kepanikan. Oh iya. Jadi itu intinya tuh. Kita kan naik R-Asia ya. Jadi fastback ya. Fastback ya. Harusnya tuh kita pesawatnya itu jam 16.30. Terus satu hari sebelumnya dapet informasi bahwa itu bakalan nilai ke jam 17.40. Terus ternyata pas lagi udah check-in online. Jangan tidak berubah. Enggak. Jangan tidak berubah. Masih 16.30. Oh no. Ya. Jadi. No. Jadi tuh ini. Jam pengesanan. Jam berapa? Hmm. 16.30. Hmm. Terus. Jam. Apa namanya. Delainya. 18.45. Check-innya. Apa. Jam keberangkatannya. Itu adalah. 15.50. Oh. Nah. Boarding pass. Boarding pass ya. 3.50 gitu kan. Sedangkan. Jam. 15.30 itu masih di tol. Baru masuk tol. Ya kan. Terus jadi. Bagaian panik. Bagaian panik gitu. Panik. Dulu juga waktu pas backpackeran. 5 menit sebelum keberangkatan pesawat tuh. Baru. Baru nyampe gitu. Baru nyampe gitu. Harus. Harus. Barang harus di pisa-pisa dulu. Terus di imigrasi. Kayaknya tuh. Aduh. Lelah gitu. Dan apa lagi. Kita udah bilang. 3 men. Baru itu gede banget. Iya. Ya kan. Baru jungkitnya. Bagi aku yang gak suka. Baru. Enggak suka. Mengalami kesusahan nih. Ini utara. Selatan. Ini dimana-dimananya tuh. Jadi tuh. Lelah. Tapi Kalina tuh diingatkan untuk tenang, untuk berdoa, gitu lah. Dan ternyata tuh emang kita delay ya? Iya, delay lagi. Jadi 18.40, 18.30 ya kita baru. Dan itu sama-sama juga ada di situ berlaku untuk TNC. Karena itu lagi bulan kuasa. Jadi mereka mulai dulu buka kuasa. Dan kita udah 7 bulan akhir. Malah aku kan sebelumnya udah buka kuasa. Ya tapi maksudnya baik banget gitu. Maksudnya semua orang tuh udah kapal ya. Itu tuh flashback yang back. Kali lagi. Nah terus kan udah gitu ya. Kita akhirnya kan hari pertama tuh sampai tanggal 25 ya. 25 Mei. Kita akhirnya udah bisa tidur nyenyak di sini. Terus udah gitu hari kedua. Hari kedua itu kita rencananya, kegiatannya adalah kepataya. Nah kepataya. Sebenernya tuh kita udah dibantu sama teman sahabat kita untuk nyeri. Harus ke Indonesia, ke pataya. Itu banyak banget sebenernya schedule-nya. Iya terus ke Hard Rock. Kejong Ian Beach. Kejong Ian Beach, iya. Terus udah gini tuh. Tapi tuh kita sama-sama orang yang santai ya. Jadi ininya kita berpikir adalah itu dalam satu lokasi. Satu lokasi. Jadi kita bakalan ngomongin ke sana. Dan awalnya tuh kita bakalan berpikir tuh kita mau kayak kamai ke station. Ternyata dari kawasan road kayak kamai ke pataya itu bulang balik. Iya. Dan ujung ke ujung dan muter balik lagi. Oh, kapal itu harus segera begini. Nah. Tapi gak ada yang jalur bus langsung ya. Karena harus bisa lewat train walk. Karena pataya itu ada di dua lompok. Iya. Itu pajam sih. Salah sekilonya terada ya? Iya. Kayaknya. Salah sekilonya ya? Salah sekilonya. Salah sekilonya. Kayak di sini Bandung. Eh Jakarta. Karawang. 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 Nah dia tuh hari itu pagi-pagi kan. Kepikiran untuk nyari makanan dulu. Iya kan. Terus kita ketemu. Sama bapak-bapak nih. Bapak-bapak nih. Walaupun mereka. Kayak jual waktu itu. Dan kita bersyukur banget. Dapat makanan yang lintasnya Indonesia. Walaupun ada agak-agak. Tairannya gitu. Tapi. Paling enggak. Kayak matang-mati. Jangan salah ya. Kata lainnya tuh. Kita dapet telur batang. Telur batang. Setengah matang. Iya. Ya pokoknya enak dah. Gitu. Dan hasil masakannya. Tairan itu. Cuma pake yang. Denduk. Pasok-pasok. Gitu. Terus kita tanya ya. Dia tanya. Gimana sih caranya pergi ke kamai. Dan susah banget ya. Karena nggak terlalu banyak yang bisa ngerti bahasa Inggris ya. Terus kita ngomong lagi satu orang. Yang baik banget. Yang menunjukin. Oh kamu bisa lewat sana nih. Nanti kamu dapet. First number 15. First number 15. Akhirnya kita jalan lewat. Oh ke sini aja. Gitu. Lewat gang-gang gitu. Kita sepert. Ini gapapa. Ini persahit. Jalan aja gitu. Eh ternyata. Nyampe situ. Ketemu sama sepertuk tuh. Oh si perlubra. Aku galak banget. Sumpirnya. Langsung presentasi gue. Blablabla. Ini aku aja yang ngantar gini. Harganya gini-gini. Baru ngomikir. Dia nggak mau kasih kita waktu mikir. Dia cuma bilang. Saya orang Thailand. Gitu. Ya orang Thailand. Tapi. Aneh nggak sih. Kalau misalkan. Dia pengen tematin sesuatu. Terus kita nggak dikasih waktu mikir. Itu. Harusnya di dalam hati itu juga udah merasa. Tidaknya ini santim bom. Gitu. Terus. Akhirnya kita pergi dari satu kampung. Tuh. Karena kita butuh waktu. Ya emang dia rada-rada kesel ya. Tapi ya. Jarin aja gitu kan ya. Terus kita kembang dulu kan. Iya. Ketemu sama seseorang. Mas-mas. Mas-mas. Terus dia. Tanya ke kita. Tujuan yang mau kemana. Terus abis itu. Terus abis itu. Saat dia dengar. Kita bertujuan yang hari itu. Kita mau ke pantai. Dan sore ini kita akan. Malam ya. Dan hari itu juga kita akan pulang. Dia sempat mikir gitu. Dia agak mikir. Terus akhirnya dia ngeluarin. Petak. Untuk ngebayangin bahwa. Iya. Matanya itu jauh. Iya. Terus dia lihat. Ini kesini-sini. Awalnya kita naik ekamai ya. Ekamai. Iya. Terus ditunjukin nih. Kita tuh pasti disini. Nah. Ekamai itu disini. Matanya itu disini. Gitu. Jadi itu. Bulat-balik gitu. Nah. Terus akhirnya kita dibawa. Terus buat travel ya. Kalau kita jauh itu. Kita. Kalau bisa ngebayarnya. Rp. 800 lah. Rp. 800 banget. Kita tuh pulang pergi. Bukan orang. Bukan orang. Bukan orang. Bukan orang. Bukan orang. Dan kita tuh akhirnya. Satu travel. Sama. Bule-bule. Jadi sebenarnya. Cuma kita ya. Nah. Kita. Karena. Bukan orang-orang. Dari mereka. Kita ditaruh di depan. Di depan. Dan saya. Di mesin. Dari Jerman. Oh. Dari Jerman. Gitu. Oh. Itu kan orang-orang kamu ya. Karena. Di cowok-cowok itu tuh. Santai sih. Tidak apa. Dia mau disuruh bayar. Oh iya. Bayar cover. Gitu kan. Jadi aku nanya. Oh. Itu kan orang-orang kamu. Jalan panjang. Pas sampai Pataya. Terus belum ke Pataya. Terus belum ke Pataya. Kita bilang kita mau ke Mini Siam. Oh iya. Mini Siam. Nek gue tuh. Nah itu baru dibukain. Ternyata. Di Pataya itu Mini Siam. Jomtien. Peach. Itu jauh. Itu jauh. Ternyata. Dan aku tuh sempat. Aku tuh sempat yang. Gila jadi kasih takut. Itu tuh gak perlu ke Pataya. Gila. Gila. Pantai. Dan itu kita bisa lihat ke Bali. Dan tentunya kita juga bakal ke Bali. Memang. Terus. Karena rekomendannya ke teman. Dan dia bilang gini. Kalo ketahilan dengan teman itu. Kayaknya gak seru. Dan aku juga. Berpikir kalo ketahilan tambah Pataya. Bukan ketahilan. Gitu. Jadi. Aku juga ternas supir yang salah satu. Yang bikin aku. Harus ke Pataya. Terus. Akhirnya. Di hati tuh. Dibilangin juga gitu. Setelah dijelasin. Si supir tuh minta tambahan uang ya. Iya. Tambahan 500 ya. Iya. Kita kaget dong. 500 orang ya. 500 sebat lagi. Gitu. Ternyata waktu dikasih tau. Dan aku baru enggak baca internetnya itu. Jalan ternyata jauh. Berapa jam sih? Dua jam. Dua jam. Dari satu tempat ke tempat aja. Dua jam. Itu jauh. Padahal kita itu. Ehm. Bayar 1.600 baht untuk dua orang itu adalah dari jam. Sembilan. Sampai jam sore. Sampai jam sore. Sampai jam sore. Sedangkan waktu itu kita lagi di perjalanan itu udah jam. Dua jam dua belas. Jadi kalau. Itu pasti jalan. Dua belas. Ini tapi isinya semua bangunan-bangunan. Yang ada di berbagai negara. Yang di bawang kayak pergi ke taman dingin gitu. Tapi waktu itu sempat ya. Kita ambil keputusan ya. Gak apa-apa kan. Yaudah. Akhirnya kita ambil keputusan setelah berpikir. Dan. Sampai siatan juga sih. Sama-sama berdoain di hati ya. Iya. Maksudnya dia juga keselamatan gue. Gue juga merasa enak sama dia. Hahaha. Tapi. Tapi. Ternyata. Kayak percana lain. Kita praktek Shema ya gak? Shema. Shema itu artinya apa sih? Dengar. Mendengar dan melakukan. Iya. Iya. Gak salah itu sih. Dari itu. Akhirnya. 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 Kita di drop. Di drop. Di walking street. Di walking street. Dekat pantai. Di pantai yang. Dan. Si siapa? Di cewek itu. Di cewek itu. Eh. Dia mau jauhi sama kita. Iya. Pantai yang boleh gak barengan. Gitu kan. Kita kaget dong. Kok tuh ngeband gitu ya. Karena yang boleh beli yang lain udah 2. Dekati 2 turun. Gitu. Dia bilang sama supinya. Aku ngebar mereka. Yes. Itu yang kaget. Dan dia tuh. Ah. Itu nih nyamannya sama kita ya. Iya. Dan. Dan kita juga ngerasa kayak. Memang. Beda ya. Gulainya. Gulainya. Menyangkan gitu. Ternyata tuh. Dia masih dapat gak salah. Setelah kita tanya-tanya. Kita kenalan. Ternyata. Ternyata. Dia kasih tau kita. Kampungnya. Ternyata. 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 Ah. Ternyata. Coba. Coba. Coba ini sangat berbeda. Gitu. Terus kita udah meyakinkan. Gak apapun. Ini udah sering gitu ya. Ya. Kita banyak. Lebih dari ini. Gitu. Harganya murah. Nah. Isai. Ternyata. Ini nyipin. Lalu dia mau coba, atau saya seperti. high liter. Tapi. Terus kita bilang, kamu datang aja ke Indonesia, itu banyak sekali Yes, betul, betul Terus akhirnya dia bilang sih, banyak orang, apa, kami yang orang-orang Eropa jauh-jauh harus ke negara Asia untuk berhenti-hati makanya ini Tapi kalian itu udah punya semuanya gitu Terus aku bilang sih, kalo sebenernya orang Asia juga pengen kero Iya, ke sana, iya Ya manusia yang gak pernah puas ya Karena mereka tidak memiliki sesuatu, kita juga tidak memiliki sesuatu Yang misalnya ada, di sini gak ada Selama juga kayak mereka sih, di sana gak ada, di sini mereka maksudnya hanya binti atau apa Terus kayak gitu Iya, jadi disyukur aja gitu ya Iya, terus waktu itu kita ngobrol-ngobrol panjang dan akhirnya Dan akhirnya itu kita ke pantai Nah, ke pantai, tapi itu kita harus tau ketawaran sendiri tuh Ada yang namanya speedboard, ada yang namanya perahu Tapi itu maksudnya dia bilang, ini mau one way atau two way Maksudnya kita di drop ke sana, udah kita udah pulang sendiri gitu ya Ya itu harganya mahal gitu, akhirnya kita gak jati Dan si temen kita ini mau kayak di passage itu pake ikan Ikan, ikan, ikan gitu Ikan lucu tuh, di sana kan gak ada Iya, jadi kayak lucu ya Dan udah dapet harga spesial juga Tapi tuh dia tuh kerennya tuh udah Dia bilang, nanti aja saya ngelakuin itu Saya masih pengen spell time sama kita Dengan kami gitu Padahal kita tuh jam 4 tuh harus Udah di tempat bus stop Iya Dan dia jam setengah 4 juga ada jadwal diving Iya Dan kita juga nanya, kamu nanti inek di hotel mana? Di hotel? Di hotel? Iya, nanti aja Iya, nanti sama sekali Jadi tuh dia bener-bener kayak Iya Gimana nanti lah Gak usah kiri, bukan kiri Mereka perempuan lho Iya, perempuan Bukit dengan diri yang lain banget lah Terus udah gitu, nah Jadi ini akhirnya kita berpisah sama dia Tapi kita kemenan Iya, akhirnya kita Waktu pas kita makan, kita minta Instagram media Dia minta Hah? Dia minta Dia minta? Kita tanya sih Oh ada Instagram media Karena kan kita WhatsApp kan dia gak ada Oh dia bilang, kamu bisa WhatsApp kan kita? Enggak sih Aku cuma bilang Di Instagram Setiap yang punya Terus ya udah Follow Dia follow aku Follow Follow Terus udah kita berpisah Kita dudukain Instagram Akhirnya tambahin ini tempat penjemputan petangnya Dia sama sesetir Yes Nah, cukup ramah sih inungunya Hapsi kan jam 4 ya? Iya, jam 4 ya Jam 4 Teng Oh, jam 4 Teng Karena jam saya pecah tangan Oh Terus sebelum begini Terus sepetan Saya sepetan Saya sepetan Oh iya Terus tapi Ada live music juga di depan Iya Jadi kita sambil menunggu tuh ya Bergeri live music ya Sekarang kita ada jam 3 tuh disitu Iya berada jam 3 Karena kita berpikir Walking street ya sama aja sih Tepat jualan juga Kita juga memang gak berencana belanja Karena besoknya kita minta cap-ucap Terus Terus Sempet waktu itu mereka berpikir gini Ini orang Karena Pertama Kita baru orang-orang di situ Dan sepertinya juga kita gak Kalau namanya Mobilnya kita gak foto Kita cuma pegang tiket yang udah kita foto Ya Tiket-tiketnya tuh gue udah dikasih ke Iya Ke Ke Jadi sepetan rasa takut Tapi percaya aja sih Pasti dia jemput gitu Jadi setelah buli putih Itu bukan ya Membel fan putih Itu bukan ya Akhirnya gak Iya Jadi sebenernya udah kasih nomor ke kita Tapi dia juga Berada bingung juga Kenapa kita gak ganti jadi nomor Nomor lokal Iya Jadi sepet kepikiran sih Kalau misalkan dia dateng Mau minjem HPnya yang nomor lokal Untuk nomor dia Karena saya udah simpen nomornya Karena baru-baru gak tau nomornya Yes Terus akhirnya dia dateng Terus kita juga gak Gak cemberdut gitu Gak cemberrut Terus kita tuh happy-happy aja Jadi itu sepanjang berjalan Kita nyanyi Kita ngobrol Cerita Kesaksian Cerita 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 gitu Mungkin dia dengerin kali ya Iya Dan dia tuh jadinya Gak merasa bersalah juga Mungkin dia merasa Aduh Jangan-jangan tuh gara-gara gue orang-orang Menterin kesiam Ini siam Mereka terus jadi kesel sama dia Padahal pas kita ketemu dia Happy-happy aja gitu Karena bagi kita sih Tempat sih gak yang utama ya Tapi quality time Ketemu orang-orang baru Happy-happy ya udah Terus ya akhirnya sih Dia jadi banyak cerita ya Setelah nanti Kamu besok kemana aja Berapa biayanya Masih tau transportasi Menuju ke sana Menuju ke sana Apa aja gitu Dan Kita akhirnya Besok sih Mau sama dia lagi Pergi ke bandara Iya Hari itu 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 Bayangin itu Tadi Tadi Dan tadi Kita jalan Kita kan mau ke Mana tadi Ke Grand Palace Ya Grand Palace Terus Kita lewat Bus makan salapan Eh itu Bapaknya Hei hei Terus aku yang roleh Eh Terus aku salaman Terus kita salaman juga Yes Dia itu kayak terkesang gitu lah Maksudnya Dia bisa inget Ya pasti ketahui Ya Maksudnya Orang Indonesia itu ramah Di sini sih gak terlalu ramah ya Jadi Kalau bisa ada orang yang masih mengingat kita itu adalah Kebaikan Tuhan Terus dia bilang Maksudnya Kalau misalnya Ini Ketemu di sosial 4 Kita sampai dengan dia Ya Dia ada di sana Ya Dan kejadiannya Kita dapat Fund Dia mau antar Ehm Kita gak selesai-selesai make this Gak selesai Tari Taksi Nah kalau pakai taksi Terus dia mahal Karena perjalanan itu ada 30 45 menit Ya 45 menit itu jauh Dan itu juga gak boleh puter-puter sih Ya Lumayan dulu lagi gak tol Iya Tolnya mahal Tolnya mahal Jadi Ya Bersyukur deh Bersyukur banget Jadi besok pagi pagi Jadi tadi itu jelas Bapak itu Bisa bertanggung-tanggungan Bapaknya Itu cerita hari Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Mungkin itu ke hari ini 2 Iya Hari ini 2 kita ke Tengah 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 Bersambung dulu Oh iya Oke Itu yang pertama ya Mungkin kalian pengen tau Nantikan sesuanya Pasti gak ada di Youtube sih Tapi tungguin nanti ya Bye